gunanya pada saat kita play musiknya dalam waktu yang lama IC-nya tidak mudah panas dan itu juga fungsi dari kipas ini untuk mendinginkan rangkaan ya oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo kawan-kawan youtube masih bersama saya teknisi amatir ya di hadapan teman-teman sudah ada box ya ini ada kipasnya dan pasti teman-teman sudah tahu ini adalah video lanjutan kalau video yang kemarin itu kita sudah berhasil ngetes kit PAM8403 ya yang ada dua channel yaitu middle dan subwoofer kali ini kita akan naik ke tingkat yang sedikit di atasnya teman-teman ya mungkin teman-teman sudah tahu semua kita akan ngetes yang versi kit PAM8610 nah jadi ini kitnya kit PAM8610 yang saya gunakan buat teman-teman yang masih bingung cara ngerakitnya silahkan teman-teman tonton aja dulu videonya di deskripsi itu sudah saya pernah saya buatkan videonya oh iya sebelum kita testing kita lihat-lihat dulu bagian-bagian apa aja mulai dari bagian luar hingga ke bagian yang dalamnya oke sama seperti di video sebelumnya disini ada dua channel juga yaitu middle dan subwoofer nah middle dan subwoofer kemudian ini ada saklar dan ada indikator LED ini terus untuk yang di samping ini ada soket untuk RCA yang ke HP dan yang di belakang disini ada soket untuk ke speaker teman-teman dan disini ada lubang untuk adaptor saya disini nanti pakai adaptor yang 2A saja teman-teman ya ini ya adaptor 12V 2A ini saya pakai adaptor yang seperti ini terus di atasnya ini ada kipas teman-teman nah jadi kipas ini berfungsi sebagai pendingin teman-teman atau untuk mendinginkan rangkaian yang ada di dalam sini dan ini untuk lubang untuk udaranya oke cuman itu aja kalau di bagian luar kita lihat ke bagian dalamnya teman-teman ya tadaa dalamnya seperti ini masih semrawut ya ya oke sama seperti di video sebelumnya juga disini ada 2 potensio saklar dan segala macam yang tadi terus disini ada filter subwoofer nah filter subwoofer ini kita gunakan di potensio ini teman-teman dan disini ada kitnya kit PAM8610 dan kalau teman-teman lihat disitu di bagian IC di bagian IC nya saya tambahkan headsink teman-teman atau pendingin kecil ya jadi gunanya pada saat kita play musiknya dalam waktu yang lama IC nya tidak mudah panas dan itu juga fungsi dari kipas ini untuk mendinginkan rangkaian ini juga teman-teman nah terus untuk elko elko disini saya pakai ukuran 4700 teman-teman bebas mau menggunakan ukuran yang berapa saja dan ini dari adapter masuk ke bagian saklar saklar nanti terhubung nanti ke bagian filter subwoofer dan kit PAM8610 nya jadi PAM8610 dan filter subwoofer ini menggunakan tegangan yang sama yaitu tegangan 12V oke seperti itu dan untuk di middle seperti biasa ini kita tambahkan elko 47u50V dan yang di sebelah sini ini bagian untuk subwoofer dan yang ini untuk middle nya teman-teman oke seperti itu saja dalamnya dan langsung saja kita bisa cek sound cek sound nya kita pakai speaker yang kemarin ini speaker yang legacy dan speaker yang biasa di atas ini teman-teman oke kita cek sound dulu dan sampai jumpa di atas ini teman-teman selamat menikmati di atas ini teman-teman selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton